Halo guys, kali ini gue mau ngebahas soal bin dan unbin akun, transfer dan ya semacam itulah Jadi ini berguna buat kalian supaya akun kalian gak ilang BTW gue udah lama gak main ya Ini manor gue masih stuck di tempat manor 10 Karena emang lagi males kemarin beberapa hari yang lalu Tapi ini rencananya gue bakal aktif lagi buat main Baiklah langsung aja kita ke pembahasan Yang untuk ngebinding akun itu bisa dari menu setting yang game center ya Nah ini dia tampilannya Buat ngebind akun kalian bisa langsung ngeklik menu bin akun ini ya Jadi ada 3 pilihan Google Play, Facebook dan Twitter Gak ada nomor hp ya Biasanya itu game lain ada opsi nomor hp Baiklah yang jelas disini kita bisa amankan akun kita ya Karena banyak juga kasus dimana orang kehilangan akunnya Karena lupa ngebind Jadi kalian cek lagi apakah akun kalian udah dibind atau belum Dan selanjutnya ada menu switch akun Nah switch akun ini buat login ke akun yang udah dibind Jadi misalnya kalian beli akun kalian bisa pakai menu switch akun ini Untuk pindah ke akun yang baru kalian beli Jadi tinggal login aja di Facebooknya atau Google Playnya Atau bisa juga melalui transfer akun Untuk start new game ini Itu untuk menghapus data ya Jadi akan akun yang terbind di akun Google kita akan terreset Jadi akun baru Jadi hati-hati untuk menu itu ya Supaya jangan di klik Yang untuk yang ini mungkin kalian udah tau ya Switch akun yang dari pengaturan itu buat Log off Log off Terus apalagi ya Oh ya disini ada juga tombol support Disini sebenarnya kita bisa langsung mengeluhkan masalah kita Pada itu ya pada apa namanya Pada tim support life afternya Jadi kita bisa langsung kotak support disini Tanpa harus berkowar-kowar di grup Facebook dan lain-lainnya Soalnya sering gue lihat itu pada kowar-kowar disana Padahal sebenarnya mereka bisa langsung melaporkan book disini Jadi ini udah cukup lengkap pilihan itunya Ada juga untuk masalah akun disini kita bisa pilih akun problem Nah perlu kalian ingat meskipun kalian udah ngebind data Tapi kalau kalian mau transfer akun misalnya dari hp-a ke hp-b itu Tidak bisa beda itu ya Tidak bisa beda OS Jadi misalnya kalian mau beli akun pastikan dulu Misalnya kalian pakai Android Pastikan akun yang mau kalian beli itu dia pakai hp android Jadi gak bisa pakai iPhone Misalnya kalian beli akun user iPhone Kalian mau pindahin ke hp android kalian itu gak bisa Jadi akun iPhone untuk akun iPhone Untuk handphone iPhone maksudnya Android untuk Android Disini bisa juga kita input keyword Yang ingin kita cari tau ya Tentunya semuanya berbahasa Inggris Kabarnya bakal ada bahasa Indonesia Tapi itu masih cerita Cerita nanti lah istilah Sebenernya gue belum ada ide mau ngebahas soal update ya Rencananya nanti kalau ada update gue bahas lagi Disini gue cuma mau ngebahas soal binding akun aja tadi Karena banyak juga kasus kehilangan akun Oke selesai sekian aja dulu pembahasan kita Sampai ketemu di video live after lainnya ya Bye 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 Terima kasih.